Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah menakdirkan kita semua Kita bisa menikmati indahnya bulan yang penuh berkah Bulan Ramadan Ramadan itu tiap tahun pasti datang pak Selama bumi dan langit itu berdiri, betul gak? Tapi belum tentu kita hadir disitu Ramadan itu pasti selalu ada Tapi percayalah ada diantara teman, sahabat kita, kenalan kita Yang beliau hari ini tidak bisa menikmatinya Karena Allah keburu memanggilnya Bisa sehari lalu, bisa dua hari lalu, bisa setahun yang lalu Tapi yang pasti kita harus berterima kasih Bersyukur karena Allah SWT menghantarkan kita semua di bulan yang penuh berkah Nah, yang harus kita evaluasi Jangan sampai momentum yang sangat berharga itu Kita sia-siakan Karena tidak bisa menikmatkan Seorang di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah Tapi dia tidak bisa mendapatkan keberkahan itu Bulan yang dilipat gandakan segala amal soleh Tapi tidak mendapatkan lipat ganda itu Nah, makanya hari ini Nah, makanya hari ini kita akan membahas Seneng Tapi kalau tidak untung atau bahkan rugi Pasti ibu dalam nestapa Dalam kesedihan Nah, hari ini kita akan bahas Bagaimana caranya Supaya Ramadan kita Tidak terjerembab Dalam Dalam nestapa Supaya Ramadan kita Kita biarkan begitu saja Sehingga kita menjadi orang yang sangat menyesal Bapak, ibu Punya hape enggak? Follow Instagram saya enggak? Follow enggak? Nah, hari ini Saya ingin memberikan trik Gimana supaya ibu bapak Tidak terjerembab Dalam Ramadan yang penuh nestapa Itu Ada sebuah buku Ini buku sederhana Ramadan Planner Bagaimana Ramadan kita Terencana dengan bagus Seringkali kegagalan Kenapa terjadi? Kenestapaan seringkali terjadi Kenapa? Karena enggak jelas rencananya Ya Bu Kenapa ada orang yang Di masa tua Sengsara Padahal Waktu mudanya Penghasilan suaminya bagus Gajinya besar Tapi begitu pensiun Rumah enggak punya Tabungan enggak punya Ya Kenapa? Karena Hidupnya tidak terencana Suami ngasih 5 juta abis 10 juta abis 20 juta abis Begitu pensiun Suami penghasilannya Turun lagi Udah Itu karena Anda Tidak Berencana dalam hidup Makanya ibu-ibu Kalau suami penghasilannya Lagi bagus Rencanakan Mana untuk pendidikan Anak Ini untuk Kesehatan Ini untuk kehidupan Sehari-hari Ini untuk piknik Tapi bagi yang Penghasilannya Memang pas-pasan Memang agak susah Bikin rencana itu Anak 5 Penghasilan 2 juta Dibulak-balik Rencana Memang liar Emang liar Jadi bukan Tidak berencana Memang tidak cukup Tapi Anda yang Suaminya itu Mulanya Gajinya 2 juta Oke gak bisa nabung 3 juta Mulai bisa nabung 100 ribu 4 juta Bisa nabung 500 ribu Nah Itu orang terencana Jadi seringkali Orang itu Nestapa Gagal Dalam hidup Karena Tidak punya rencana bagus Jadi hidup itu Kudu direncanakan Hari ibu bapak kesini Pakai rencana gak Oke Matak ibu Udah Ngistrika Udah Nyuci piring Ngepel Oh belum Oke pulang dari sini Karena ibu Berencana kesini Saya yakin Anda Melakukan langkah-langkah Yang penting Cuci piring dulu Pulang dari ngaji Ke pasar Misalnya Karena terencana Orang itu Kalau punya rencana Hasilnya akan Lebih bagus Tapi orang Kalau tidak Tapi orang kalau tidak Berencana Teh Mau ngaji Dimana Di Al-Irsa Duka atunya Mau ngaji enggak Pas ku temennya Dijemput Tete Hayu atu I Sugante Jumat depan Ibu kadang suka Punya temen gitu enggak Tete Hayu atu Mangga Insya Allah Karena orangnya Hidupnya Tidak terencana Gitu loh Jadi Kalau kita Tidak mau Dalam nestapa Kita harus Selalu punya Rencana Makanya Nabi memberikan Rumus yang Dasar Supaya hidup kita Tidak terjerebab Dalam nestapa Yaitu Melakukan Management Pertama kali Adalah Management Waktu Nabi Mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Dalam riwayat Imam Ahmed Yan bagi Lil'aqili Ayyakuna Lahu Arba'un Sa'ad Seharusnya Orang yang Akalnya Masih Bagus Hidupnya Membagi Dalam Empat Kegiatan Sebelum Rinci Saya jelaskan Disini Saya kasih pengantar Dulu Yan bagi Lil'aqil Ayyakuna Lahu Arba'un Sa'ad Selayaknya Orang yang Berakal Yang akalnya Masih bagus Kayak ibu bapak Disini kan Keliatan Akalnya Bagus banget Gitu Apa yang Diomongkan oleh Pencara mati Langsung Terserap Langsung Bisa Diomongkan Lagi Awas Jangan sampai Pulang Suaminanya Mah Ari ustad Sada'am Ngejelasin Apa Ya gitu Ya gitu Apa Walau Alam Mata Kayak Kudung Ajigra Jadi kata Nabi Selayaknya Orang yang Berakal Itu Membagi Waktunya Dalam Empat Kegiatan Pertama Sa'atun Yuhasi Bufiha Nafsa Satu Ada Waktu Untuk Introspeksi Diri Ada Waktu Untuk Menatap Diri Ada Waktu Untuk Bercermin Muhasabah Hidup Mabu Nggak ada yang Sempurna Ada aja Kurangnya Bapak Suka Nanya Nggak ke Istri Ayah Eh Mama Apa Kekurangan Ayah Suka Nanya Suami Ibu Suka Nanya Ayah Suami Ibu Didi Ayah Jadi Jika Kayak Dendam Pak Ayah Bapak Ada saat Kita Nanya Mah Apa Kekurangan Ayah Biar Ayah Perbaiki Apa Kata Istri Bapak Bingung Mama Juga Banyak Banget Nya Pokoknya Malah Yang Jangan Semualah Yang Penting Penting Semuanya Penting Bapak Bingung Juga Banyak Nah Ya Bu Kalau Suami Ibu Bilang Apa Yang Harus Ayah Perbaiki Nah Ibu Sebut Yang Terpenting Terus Ibu Bilang Kalau Mama Apa Ayah Gitu Mula Nah Nah Gitu Nanya Kekurangan Diri Ya Ibu Juga Tanya Ari Mama Apa Apa Jawaban Suami Hanya Allah Yang Tahu Sampai Malaikat Juga Bingung Nyatatnya Mama Lebih Dahsyat Lagi Jadi Ternyata Kita Ini Ada Saat Bertanya Apa Si Yang Harus Papa Perbaiki Dalam Mendidik Kamu Itu Apa Ibu Tanya Anak Ibu Nah Apa Yang Maksud Mama Baik Tapi Kamu Merasa Mama Berlebihan Apa Pasti Anak Anda Bilang Gini Mama Itu Kalau Ngomong Diulang Ulang Kita Pasti Gitu Semua Anak Merasakan Gitu Diulang Ulang Belajar Kamar Rige Butut Matematika Belajar Kamar Rige Butut Padahal Butut Masa Kali Tapi Diulang Ingat Waktu Kelas Tilu Matematika Kamu Butut Akhirnya Budak Teges SMP Kita Kelas Tilu Diomong Kene Wai Jadi Pertama Kita Ini Kudurajin Muhasabah Introspeksi Ya Gitu Yang Kedua Saatun Yunajifi Harobah Ada Waktu Untuk Munajat Mohon Minta Sama Allah Berdoa Ibadah Karena Wala Bagaimanapun Kita Butuh Suatu Kekuatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Anda Tahu Waktu Munajat Terbaik Itu Di Bulan Ramadhan Karena Nabi Mengatakan Salah Satun Laturadu Da'watuhum Ada Tiga Kelompok Manusia Yang Doanya Mustajab Satu Da'watul Walidain Doa Orang Tua Yang Kedua Da'watul Madlum Doa Orang Yang Dizolimi Hawas Jangan Zolim Karena Kalau Ceritan Hati Dia Itu Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Nggak Ngomong Tapi Dia Menjerit Sakit Dia Boleh Jadi Kita Akan Merasakan Sakit Seperti Yang Dia Rasakan Yang Ketiga Da'watul So'imi Hatta Yuftiro Doanya Orang Yang Berpuasa Hingga Berbuka Makanya Kalau Kita Bicara Munajat Ini Waktu Yang Terbaik Lagi Saum Ya Gitu Dan Yang Ketiga Sa'atun Tiga Opat Di Mana Nah Jadi Opat Coba Dicek Catatan Habisi Satu Waktu Nah Iya Resep Nah Saya Kalau Ceramah Pak Opat Nah Opat Ya Sekarang Ketiga Beliau Bilang Keempat Nah Jadi Yang Satu Muhasabah Dua Munajah Munajat Munajat Nah Saya Bilang Waktu Munajat Di Bulan Ramadan Dalil Nate Tadi Ya Kata Nabi Tiga Kelompok Manusia Yang Dikabulkan Doa Orang Tua Doa Yang Dizolimi Doa Orang Yang Berpuasa Nah Ibu Maksudnya Merenan Opat Eta Bu Ah Tong Oh Ayan Tahu Jadi Merenan Ibu Ma Opat Yang Barusan Itu Sudah Beres Itu Tilu Nah Gitu Satu Muhasabah Dua Munajat Munajat Terbaik Di Romadon Yang Ketiga Sekarang Ketiga Saatun Yatafakharu Fison Illa Ada Waktu Untuk Menambah Ilmu Tafakur Menambah Ilmu Ya Nah Tafakur Ini Kudu Dilatih Nah Ada Waktu Tafakur Kita Sekarang Semua Sedang Tafakur Menambah Ilmu Kita Menambah Pemahaman Kita Saya Senang Sekali Hari Ini Bapak Bapak Luar Biasa Sekali Banyak Karena Alhamdulillah Ini Kan Pas Masih Libur Masih Libur Udah Gitu Masih Insaf Awal Romadon Walaupun Libur Kalau Udah Tengah Romadon Belum Tentu Banyak Begini Jadi Auranya Masih Wah Gitu Masih Apa Sih Tapi Alhamdulillah Kita Syukuri Semoga Jiwa Tafakur Ini Terus Sampai Terus Sampai Akhir Hayat Akhir Romadon Kemahasih Anda Cita-cita Meneketek Semoga Semangat Terus Sampai Romadon Akhir Hayat Ada Cita-cita Semoga Rajin Ibadah Sampai Akhir Romadon Akhir Hayat Sampai Akhir Hayat Ini Momentum Pencetus Terus Semangat Kita Tafakur Belajar Agama Karena Nabi Itu Mengatakan Ciri Allah Sayang Orang Itu Diberi Semangat Belajar Agama Jadi Kalau Dulu Teman-teman Tidak pernah Tertarik Untuk Belajar Agama Jadi Dengar Pengajian Itu Wah Tidak Tertarik Tapi Semangat Sekarang Kemanapun Dikejar Nah Kayak Bu Leo Bu Haji Leo Bu Hajah Leo Ibu sekarang Usia berapa Saya lupa 87 Kayak 57 Kan Awet Tua Sekali Bu Ibu 87 Kesini Dengan Siapa Bu Sendirian 87 Sendirian Kesini Pakai Alphard Bu Naik Angkot Damri 3 Damri Masya Allah Tabarokallah Ibu Ibu Usia 87 Tahun Bu Haji Leo Dari Cilenyi Naik Angkot Dulu Sekali Naik Damri Sekali Naik Damri Lagi Damri Yang Pertama Dari Cibiru Ke Alun Alun Dari Alun Naik Damri Lagi Kesini Masya Allah Tabarokallah Kenapa Apa Karena Allah Membuka Hati Ibu Leo Seneng Kepengajian Kalau Tidak ada Seneng Tidak Tidak ada Energi Tidak ada Energi Kalau Tidak ada Seneng Pertanya Siapa Yang Menimbulkan Seneng Menumbuhkan Seneng Allah Ada Orang Yang Di Depan Rumahnya Ada Majlis Halim Karena Tidak Ditumbuhkan Rasa Seneng Enggak Cuma Nong Dari Jendela Gini Seur Jamaah Nah Tutup Atau Nong Di Jendela Jamaah Nah Contoh Kasus Ibu Haji Leo Kebayang 87 Jadi Saya Dengan Bu Leo Itu Terpaut 30 Tahun 30 Tahun Saya Kalau Diberi Umur 87 Belum Tentu Saya Berani Naik Angkot Dandam Rit Eh No Ito Wani Pak Sian Di Toelan Eh Masalah Tewani Sian Di Toelan Nah Jadi Kebayang Bu Leo Umur 87 Pakai Angkot Dari Cileny Itu Damri Damri Lagi Kesi Ini Teman-teman Yang ada Di Youtube Yang ada Di Instagram Jadikan Ini Pelajaran Usianya Masanya 87 Ayah Pak Anuti Cileny Jika Bu Leo Ella Ica Della Siska Tapi Kan 22 Tahun Siapa Namanya Ella Eca Della Siska Eh Tama 20 Tahun Wajar Saya juga Tidak akan Membahasnya Disini Dimana Timarga Hayo Timarga Hayo Juga ada Tapi kan Belum 87 Saya Makanya Bahas Anu Umurnya 87 Awas Nung Acung Abdi Di Mana Di Garut Yusuf Seber hati Lu Pulu Genep Mau Dibahas Karena Perasaan Terhadap Agama Tuh Jadi Bapak Seneng Belajar Agama Sampai Kapan Awas Tong Jika Ibu Nepik Akhir Ramadan Cetek Cita Cita Sampai Akhir Ramadan Sampai Akhir Hayat Itu Ibu Leo Di Usia 87 Kenapa Beliau Ingin Sampai Akhir Hayat Kan Terus Belajar Nah Jadi Pertama Waktu Untuk Introspeksi Dua Untuk Tiga Untuk Yang Keempat Sa'atun Yakhlu Minal Mat'ami Wal Masyrob Ada Waktu Untuk Memenuhi Kebutuhan Diri Kita Sebagai Manusia Makan Minum Tidur Ngobrol Itu kan Kebutuhan Sebagai Manusia Makan Kebutuhan Kita Makanya Makan Itu Bakal Jadi Ibadah Ketika Kita Niatkan Untuk Sehat Olahraga Itu Ibadah Kenapa Ibu Leo Usia 87 Masih Kuat Karena Beliau Itu Dulu Instruktur Senam Ya Iya Anda Pikir Betul Kan Ibu Itu Instruktur Senam Iya Bapak Tung Yang Serikan Waktu Beliau Tiluk Kuluhan Tidak Syat Bodina Tete Bapak Tung Ningali Ayana Banyak Instruktur Senam Gitu Jangan Lihat Sekarang Ketawa Ketawa Disangkan Aku Betul Kan Bu Instruktor Senam Aku Jamaah Sampai Tau Profesi Masalah Luna Disangkan Disangkan Nanti Ibu Si Pak Amanya Mau Geseri Nah Nuri Tanya Daku Sampai Ngobrol Hari Ibu Leo Bisa Kuat Saya Dulu Instruktur Senam Barbal Tepak Wah Itu Mata Teng Yang Serikan Bu Mun Hayang Sehat Juga Bu Leo Rajin Olahraga Gawet Ngegoler Mager Korejat Mager Korejat Ya Tung Murgen Puluh Tahun Dituntun Umur Guna Puluh Tahun Tid Dituntun Ibu Leo 87 Kenapa Sehat Ada Kontribusi Di Masa Mudanya Sebagai Instruktur Sebagai Apa Instruktur Senam Nah Beliau Itu Memenuhi Kebutuhan Tubuhnya Benar Gitu Loh Bu Jadi Kalau Memutuhan Kebutuhan Hidup Kita Benar Insya Allah Diharapkan Sehat Gitu Jadi Kesehatan Itu Sebenarnya Ada Pilihan Kita Kontribusi Kita Ada Kontribusi Kita Begitu Buka Ambil Kurma Padahal Disitu Ada Goreng Tempe Goreng Tahu Cireng Wajit Segala Ngejajar Ada Kurma Kalau Choice Kita Air Putih Air Mineral Sudah Gitu Ambil Buah Semangka Kurma Itu Kata Dokter Jodohnya Itu Kurma Dengan Semangka Kurma Terus Semangka Gimana Anda Sehat Buka Ambil Yang Wajib Dulu Goreng Memang Cuma Satu Goreng Tahu Satu Goreng Tempe Satu Goreng Comro Satu Goreng Cireng Jadi Semuanya Cuma Satu Ayah Buka Teg Gorengan Cuma Hiji Hiji Tahu Hiji Gorengan Hiji Udah Gitu Ada Sembilan Jenis Jadi Sebenarnya Ada Saat Hidup Sehat Itu Kudu Ingat Pak Pilihan Kembali Ke kasus Ibu Leo Beliau Di 87 Bisa Naik Angkot Naik Bis Dua kali Jarang Makanya Dulu Saya pernah Nanya Waktu itu Saya tanya Ibu usia Berapa 83 Berarti Lima Tahun Lalu Saya Udah Wawancara Ternyata Oh Ibu Guru Senang Bahkan Di usia 60 Beliau Masih Senang Sekarang Apa Boleh Pengamat Senang Sekarang Oke Jadi Jadi Kalau kita Ingin Berhasil Kita Tidak Mau Gagal Satu Ada Waktu Untuk Muhasabah Introspeksi Dirilah Ya Apakah Kita Sudah Jadi Ayah Yang Amanah Yang Tanggungjawab Apakah Kita Sudah Jadi Ibu Yang Amanah Jadi Istri Yang Amanah Jadi Suami Yang Amanah Jadi Karyawan Yang Amanah Jadi Warga Negara Yang Amanah Jadi Jamaah Yang Amanah Contoh Jamaah Yang Amanah Itu Mun Ada Sampah Simpan Sampah Di Tas Anda Nanti Di Rumah Buang Itu Contoh Sederhana Yang Kedua Ada Waktu Untuk Munajat Mohon Minta Sama Allah Karena Kita Ini Makhluk Pak Yang Namanya Makhluk Itu Gimana Pencipta Wajah Kita Begini Saja Bukan Keinginan Orang Tua Kita Emang Wajah Ibu Bapak Begini Karena Orang Tua Kita Minta Begini Enggak Allah Yang Memberi Ya Kita Anak Siapa Itu Memang Pilihan Kita Bukan Allah Yang Menakdirkan Aam Kamu Anaknya Nurdin Dan Asia Orang Ciamis Udah Gak ada Pilihan Saya Udah Saya Terima Berarti Ini Nunjukin Kita Ini Makhluk Diciptakan Allah Kamu Harus Mati Kamu Harus Hidup Kamu Harus Nikah Dengan Ini Dengan Itu Karena Kita Makhluk Bapak Yang Jadi Istri Bapak Itu Yang Allah Takdirkan Bukan Yang Bapak Pilih Dulu Kan Yang Bapak Keceng Lilis Lismahani Saya Juga Tahu Bapak Tuh Dulu Teresertek Lilis Lilis Asmahani Orang Astana Anyar Nah Istri Bapak Sekarang Ini Yati Suryawati Orang Padalarang Mata Kainah Anda Tinggal Padalarang Padahal Dulu Anda Ngeceng Siapa Lilis Asmahani Orang Astana Anyar Nah Hanikah Jeng Yati So So Pak Ngikir Saya Kadang-kadang Iya Yang saya Suka Ini Saya Nikah Dengan Ini Islam Itu Tidak Mengenal Pacaran Tapi Ada Yang Pacaran 8 Tahun Terjadi Nikah Dengan Yang Baru Kenal 4 Bulan Ada Yang Gitu Anda Kudu Yakin Saya Dan Anda Itu Makhluk Ada Yang Ngatur Itu Ada Yang Ngatur Pak Bapak Ibu Mau Kesini Baca Apa Tadi Bismillahirrohmanirrohim Namanya Ari Doa Berpergian Bismillahirrohmanirrohim 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 Disini Saya Mensistematisasikan Pemikiran Ya Saya Menegaskan ABC Karena Allah Ngasih Kekuatan Kepada Kita Kita Itu Lemah Makhluk Nothing Nggak ada Apa-apanya Makanya Munajat Minta Terus Kita Pun Ada Waktu Untuk Belajar Dan Kita Pun Ada Waktu Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Makanya Pilihan Kita Kudu Bagus Makanan Kudu Sehat Pola Hidup Kudu Sehat Itu Balik Pada Pilihan Pilihan Nah Itu Globalnya Detilnya Saudara-saudara Sekalian Ada Buku Ramadan Planner Saya Bagikan Ini Semua Kepada Anda Saudara-saudara Sekalian Termasuk Yang Ada Di Youtube Yang Ada Di IG Caranya Mendownload Mendownload Apa Dari Instagram Instagram Saya ada Di Buku Ini Ini Kalau Di print Jadi gini Kalau Di print Tapi Ada Digitalnya Digitalnya Itu Ibu Bapak Bisa Lihat Di Instagram Saya Supaya Semua Dapet Tadinya Mau Saya Bagikan Satu Persatu Tapi Kurang Efektif Mata Mendingan Udah Aja Yang Di HP Masing-masing Nah Disini Setelah Saya Bahas Bla 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 Nah Makna Romadon Saya Lewat Doa Maunjelang Romadon Lewat Karena Sudah Disini Ada Persiapan Romadon Supaya Tidak Nestapa Disini Ada Satu Persiapan Ilmu Kalau Enggak Mau Rugi Harus Ada Persiapan Ilmu Disini Ada Yang Suka Hiking 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 Mendaki Saya ingin Tanya Kalau mau Mendaki Butuh persiapan Tidak Persiapan Ilmu Dulu Apa Dipelajari Dulu Medannya Kalau Misalnya Saya ingin Mendaki Gunung Tangkuban Perahu Saya Fahami Dulu Jalur Kesana Seperti Apa Itu Dipelajari Persiapan Ilmu Sama Enggak Persiapan Ilmu Mendaki Gunung Tangkuban Perahu Dengan Mendaki Gunung Jaya Wijaya Bagi Orang Yang Profesional Ah Gunung Tangkuban Perahu Sudah Kebaca Bagi Saya Persiapan Istiqoroh Dulu Berdoa Dulu Kenapa Tidak Pernah Kesitu Artinya Kalau Ingin Berhasil Saum Kita Terus Bimbing Kita Dengan Ilmu Makanya Kita Kudu Belajar Sampai Akhir Tadi Makan Sampai Bulan Akhir Ramadan Sudah Alhamdulillah Terima Kasih Sudah Ada Perubahan Sudah Ada Perubahan Jadi Tadi Sampai Akhir Ramadan Sampai Idul Fitri Begitu Dikasih Sampai Akhir Ayat Munya Menyesoleh Cuma Sampai Ramadan Jadi Harus Ada Persiapan Ilmu Ya Gitu Yang Kedua Persiapan Fisik 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 Kita Kudu Bagus Makanya Ramadan Itu Ibadah Yang Kaitannya Dengan Fisik Dan Allah Memberikan Keringanan Untuk Orang Yang Fisiknya Bermasalah Kalau Kamu Sakit Kamu Tidak Usah Paksakan Ganti 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 Hari Hari Kalau Sakitnya Menahun Tidak Sembuh Sembuh Ganti Dengan Vidya Ada dokter Cerita Sama Saya Pak Am Saya Punya Pasien Belum itu Ahli Penyakit Dalam Tapi Sub Spesialisnya Itu Usus Jadi Cerita Saya Tau Ini Si Ibu Ini Bukan Murid Pak Am Kenapa Gitu Iya Kan Saya Bilang Gini Ibu Ibu Jangan Puasa Dokter Dokter Muslim Bukan Gitu Saya Kaget Kayak Bayang Tuh Pak Kan Gini Ibu Jadi Ibu Jangan Puasa Ya Ibu Dokter Muslim Bukan Saya Muslim Saya Akan Tetap Puasa Kalau Saya Mati Saya Syahid Cek Dokter Baris Seserian Si Dokter Ibu Ustad Nasaha Ya Gitu Kata Siapa Kata Ustad Saya Kata Dokter Untung Cenete Nyebut Pak Am Cek Sete Nyamual Atau Dok Ari Murid Saya Kuduk Itu Memual Dan Saya Suka Menyampaikan Mun Sakit Allah Sudah Ngasih Ruh Soh Jangan Maksain Gitu Ya Walaupun Menurut Kan Gini Ibu Pak Setiap Orang Takaran Kekuatannya Kan Beda Beda Gitu Persiapan Fisik Kalau Sakitnya Bepergian Fisik Juga Untuk Bepergian Itu Tidak Harus Menunggu Anda Payah Misalnya Gini Saya Mau ke Surabaya Di Akhir Romadon Kan Macet Banget Misalnya Ah Nyobaan Dulu Tapi Gagas Di jalan Teng Nga Plek Gitu Utah Oh Gitu Kan Digosok Kutempel Wah Digosok Gitu Kan Baru Saya Buka Tidak Harus Begitu Tidak Harus Begitu Saya Hari Senin Mau Ke Surabaya Medannya Udah Jelas Cukup Berat Kalau Lihat Di Televisi Saya Tidak Perlu Nyobaan Puasa Dulu Jadi Pagi Pagi Itu Saya Sarapan Eh Kok Papa Sarapan Papa Niat Terpuasa Mau Safar Boleh Iya Kenapa Jadi Anda Pikir Kalau Safar Itu Kudu Nunggu Anda Pingsan Dulu Kekejetan Entah Buka Tidak Harus Kalau Kita Niat Safar Dan Menurut Pertimbangan Kita Wah Ini Medannya Berat Ada Masyak Koh Di Situ Ada Kesulitan Di Situ Maka Sebelum Pergi Anda Sudah Memutuskan Saya Tidak Puasa Saya Berbuka Jadi Anda Mau Pergi Minum Dulu Makan Dulu Jalan Eh Tate Kerbulan Ramadan Dosa Enggak Enggak Karena Ada Pertimbangan Safar Masyak Koh Kesulitan Berat Tapi Boleh Enggak Nyoba Nyoba Dulu Boleh Ah Cobaan Dulu Siapa Tau Ternyata Kaci Amis Teng Lancar Dabiasa Nage Tilu Jam Yugus Lima Jam Masih Nagrek Dilihat Di Google Map Baru Nyampe Kaci Amis Kayaknya Diperkirakan Jam Empat Sore Buka Wah Gelagat Berat Buka Boleh Jadi Boleh Ngukur Dulu Kekuatan Boleh Juga Dari Awal Sudah Kita Niatkan Tidak Puasa Karena Ada Unsur Sulit Nah Itu Kesiapan Fisik Kesiapan Batin Nah Hati Bersihkan Hati Kita Lagi Ramadan Apalagi Enggak Usah Ada Dendam Bahkan Nabi Mengatakan Fa Insab Bak Kalau ada orang yang ngajak berantem Tahan Katakan Ini Soi Aku Berpuasa Batin Terus Menata Akhlak Jadi Empat Pak Ilmu Fisik Batin Hati Maksudnya Akhlak Nah Ramadan Itu Bulan Untuk Menata Akhlak 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 Diutus Hanya Untuk Menyempurnakan Akhlak Apa itu Akhlak Akhlak Adalah Sifat Sifat Mulia Ketika Membangun Hubungan Antar Manusia Pemaaf Menghargai Gitu Kalau lagi begini Ini kan penuh Ada teman baru datang Tafas Sahufil Majalis Geser Gitu Teteh Pak Lidi Mari anda makan Kokek Gitu Tas Disimpan Di Karena yang datang Bukan Geng Tas Si ibu Ata Cena datang Kamu Geser Tas Tadinya Dia disimpan Di Jadi Kiota Kan Harusnya Tafas Sahuf Teteh Sini Sini Gitu Aryan Kan Cangke Lama-lama Kiota Itu Kaitannya Dengan Akhlak Keluarti Masjid Kelihatan Sendal Berantakan Jongkok Benerin Ini Anda Tajong Tajong Senal Anda Nongkrong Dua Gitu Teteh Ngejajar Kan anda Udah Nggak ada Space Dong Ngejajar Gitu Kan Ayah Masjid Nusok Rapi Ngejajar Saya Datang Saya Teteh Buka Simpen Mulai Iman Gulitik Gulitik Nubat Numan Nihna Nongkrong Pang Rapih Nadiah Tong Seserian Tidak Berakhlak Sudara Sudara Justru Yang Berakhlak Yang Berantakan Dibereskan Ini Manu Beres Dikit Gulut Tuk Tapi Yang Beres Cuma Punya Dia Meningun Alus Senal Butut Senal Jepit Hejau Hiji Berem Hiji Pas Ditegur Ayah Nah Model Nah Jadi Saudara Saudaraku Tercinta Itu Ya Ada Disini Kumpulan Doa Sebenarnya Ya Makanya Nabi Mengatakan Rubbas So'i Min Halduhu Min Siam Al Jum Wal Atos Kalau Kita Tidak Menata Akhlak Tidak Menata Hati Maka Kata Nabi Rubbas So'i Min Betapa Banyak Orang Yang Berpuasa Tapi Puasanya Itu Hanya Al Jum Wal Atos Hanya Nahan Lapar Dan Dahaga Saja Tapi Dia Tidak Menemukan Ruh Dari Saum Ya Padahal Man Soma Ramadhana Iman Waktisaban Kalau Kita Saum Ramadhan Dengan Penuh Keimanan Dan Ihtisab Itu Waspada Waspada Mengharap Ridu Allah Maka Dosa Dosanya Akan Diampuni Kita Break dulu Sebentar Nah Disini Ada Doa Harian Yang Bisa Anda Baca Udah Bisa Di Download Nggak Udah Oh Nggak ada Pulsa Aku Nggak punya Juga Udah Nggak ada Pulsa Oke Saya Habis Pulsa Sudah Lama Nggak Jualan Jadi Susah Kita Break dulu Sebentar Sudah Bisa Di Download Kan Udah Jadi Teman-teman Yang Di IG Yang Di Youtube Di Belahan Bumi Mana Anda Bisa Download Dari Instagram Saya Buku Ini Bahwa Di rumah Nanti Mau Di 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 Print Ya Silahkan Saja Tukang Nge Print Disini Ini Pentingnya Kenapa Saya Bilang Anda Kulu Download Doa Harian Mutaba'ah Ramadan Solat Subuh Contreng Solat Duhur Ya Solat Duhur Anda Gitu Solat Duhat Contreng Solat Jadi Anda Bisa Evaluasi Hari Ini Alhamdulillah Kobliah Iyah Ba'dah Iyah Taraweh Iyah Gitu Besoknya Kobla Subuh No Kobla Duhur No Ba'dah Duhur No Jadi Anda Bisa Lihat Kualitas Ramadan Kita Itu Seperti Apa Nah Terus Ada Doa Harian Contoh Doa Harian Yang Pertama Robbana Taqobbal Mina Innaka Antas Sami'un Doa Ya Allah Terimalah Amal Kami Sungguh Maha Mendengar Maha Mengetahui Jadi kita Mohon Amal Amal Kita Itu Diterima certainly пожа'lan Hal Ya Tuhan Jadikan Kami Beserta Keturunan Kami Orang Yang Berserah Diri Kepadamu Tunjukkan Kepada Kami Cara Beribadah Haji kalau itu Nabi Ibrahim cara beribadah kita terima taubat kami sungguh engkau maha menerima taubat maha penyayang, itu doa apa Pak? doa agar ibadah kita diterima anak cucu kita soleh kita dibimbing dalam kebaikan kan saya bilang tadi Bapak Ibu kesini jangan dikira karena diajak teman mungkin yang mungkin Anda diajak teman tapi kalau Allah tidak membimbing kita, mau gak Anda ngikutin ajakan teman? gak mau ya, ayah nanti diajak teman? ada ada ya diajak teman tapi, kenapa Anda mau? karena Allah membimbing nah disini ada kalimat ya Allah jadikan kami beserta keturunan kami orang yang berserah diri tunjukkan kepada kami ibadah kita tuh dibimbing sama Allah karena walaupun saya diajak kalau hati saya tidak tergerak saya gak akan mau Pak saya yakinlah Anda punya teman sahabat, saudara bahkan mungkin suami Anda mungkin istri Anda diajak gak mau bahkan ada suami Anda yang ngantar Anda cuma nganterin ayah di dia ketinggalin ayah di dia cuma nganterin aja turun cek orang cek orang Pak parkir hadiah benar dan kalau sudah beres WA ya kenapa? ada di dia tidak usah disebut namanya tidak usah Anda ayah anterin ayah lagi libur padahal Anda ngajak ngaji ya Ayah ngaji aja atau mempenglibur nyasok ayah diantarkan Anda diantarkan ke depan masjid tapi kemudian suami Anda apa? mah kalau sudah beres kasih tahu ya munchik orang kata kita apa susah nah parkir jalan ke dia mau napa susah tidak apa? dah Allah tidak menggerakkan hatinya makanya diantara nikmat terbesar itu Allah membimbing kita ya tunjukkan kepada kami cara-cara ibadah ya Allah gitu nah ini doa hari pertama Pak kau mau diapalkan doa hari kedua itu mah Anda sudah hafal rata-rata dan Anda perlu tahu ya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kata umus alamah ini ya Allah jangan bengkokkan hati kami Bapak Ibu tahu kan Nabi Muhammad itu ma'asum apa itu ma'asum terjaga terbimbing selalu diarahkan tapi beliau mengajari kita ya Allah jangan belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami ada gak orang yang tadinya rajin kamasdir rajin ibadah dekat dengan agama pelan-pelan dia mulai meninggalkan ada ada ya Allah jangan sampai engkau belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami bimbing kami dengan petunjukmu dengan rahmatmu sesungguhnya engkau maha pemberi ini doa harian kedua kalau ibu punya buku ininya dan ini free kan tinggal di di download saja anda bisa gini bisa klik 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 ya bisa di klik-klik gitu tapi kan ada juga yang tidak bisa ngelik ngeklik rudat mama masuk luluncatan print ini adik-adikku tercinta yang masih muda-muda print kasih ke orang tua anda mama ya doa ya doa ini itu doa ada lagi doa bu saya cantumkan doa-doa penting semua doa bagus ilma doa yang penting tadi kita dibimbing oleh Allah hidayah ya Tuhan beri aku keturunan yang baik sungguh engkau maha mendengar doa mungkin anda tahulah ada kejadian yang viral seorang anak pejabat melakukan kekerasan sampai akhirnya merembet bapaknya juga kena bapak kudu bersyukur kalau anak kita tuh gak pernah bikin masalah ya alhamdulillah anak kita gak pernah gitu ayatnya ayatnya di dia timimiti anak SD nepi kuliah gak pernah gitu dipanggil ke sekolah karena kelakuan anak ada ya alhamdulillah matak pak saya mah begitu ada kejadian berita itu ya langsung saya peluk anak saya makasih ya kamu gak pernah bikin masalah dalam hidup papa timimiti SD nepi kuliah bapaknya belum pernah dipanggilku guru BP gitu ya paam ini putranya ya gak alhamdulillah jadi saya kudu berterima kasih pada anak saya yang tidak pernah bikin masalah bapak berterima kasih lah kepada anak-anak kita yang hidupnya gak pernah bikin masalah kalau urusan ranking malah terkudu jadi persoalan biarin anak kita ranking selalu sesuai jumlah murid juga murid di lu puluh ranking pernah masuk sepuluh besar muridnya sepuluh orang gak masalah udah urusan akademik malah maaf pak bu emang yang jadi orang-orang sukses sekarang jadi pengusaha sukses jadi pejabat sukses emang waktu akademiknya selalu top selalu ranking satu enggak juga saya punya itu ya teman dia dipeluk sama gurunya guru SD alhamdulillah budak ngepang-pang jadi pengusaha pengusaha hebat itu itu apa selalu naik percobaan jaman anak-anak sekarang tidak ada istilah naik dulu jaman saya Pak Andung ngalami naik percobaan gitu ayah dulu naik percobaan jadi baru dicoba turun tapi tarah ayah turun maksudnya peringatan kamu naik kapak ditorong bisa rag tapi selalu etabudak naik percobaan kelas hiji naik percobaan ke kelas 2 genep tahun SD naik percobaan terus tapi kan jadi pengusaha sukses jadi gini Pak kalau anak kita secara akademik biasa-biasa saja jangan berkecil hati kalau anak kita bahasa inggrisnya pas-pasan jangan kecil hati tidak sedikit pejabat yang bahasa inggrisnya juga butut I think that one I I think my opinion is that or jadi pejabat jadi muh bapak anaknya inggrisnya butut tidak masalah yang penting dia sungguh-sungguh dia soleh dia bager sudah cukup mamah kamu rajin sholat seneng mamah kamu lulus sekolah seneng yang penting kamu jujur disiplin tekun biarlah garis takdir yang akan membawa kamu jadi apa jelas Pak Bu mulai sekarang hargai anak mamah kamu terengking kamu terengking kamu selalu sesuai jumlah murid ini muridnya sabar 10 kamu ring sabar 10 gak usah sedih memotivasi harus saya Pak di umur segini bergaul dengan ratusan orang sukses tak semuanya dulu ketika mudanya itu akademiknya itu IPKnya 3,7 enggak enggak yang 2,7 antara lulus dan tidak sampai si pembimbing diskusi rame luluskan luluskan lulus c c c minus ambil tiga berat tapi kan sukses tetap jadi dari perjalanan hidup saya saya berkesimpulan penting orang tekun sungguh-sungguh tahu kemampuan dirinya menghargai dirinya kemampuannya dia tekun disitu Allah yang mengarahkan garis takdirnya dia jadi apa gitu nah itu doa penting ya doa itu ya Allah beri kami keturunan yang baik yang penting keturunan kita itu baik ya itu doa ada disitu doa berikutnya doa berikutnya mau disebut surat ayatnya apa download aja download aja ada doa ada doa Alhamdulillah 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 saya sudah mengimani ajaranmu saya sudah mengimani utusanmu karena itu tetapkan kami bersama golongan yang memberi kesaksian syahidin ya Allah golongkan kami termasuk pada orang yang bersaksi dalam kebaikan kan bu di akhirat itu semua orang dilihat persaksiannya apakah kita bersaksi yakin ya Allah catat aku sebagai orang yang bersaksi maksudnya catat aku sebagai orang yang yakin anda pernah denger gak katanya di alam kubur itu ada hisab man rob buka siapa Tuhanmu wa man nabiuka siapa nabimu wa ma kita buka itu te bukan dialog seperti ujian skripsi man rob buka Allah wa man nabiuka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kita buka al quranul karim bukan gitu itu berkaitan dengan kamu yakin gak sama Allah yakin gak sama rasul yakin gak sama quran itu siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha ilallah dia masuk surga pertanyaan saya ada gak orang yang soleh tapi meninggal tidak mengucapkan la ilaha ilallah ada sudah di ruang ICU semua alat sudah nempel sudah tidak respon apa aduh ibu saya gimana saya bilang orang tua anda rajin ibadah rajin naos rajin gak usah khawatir hatinya dia pasti menjerit mengucapkan la ilaha ilallah nah waktu covid pak banyak yang sedih bukan karena covidnya karena ibu bapak atau saudaranya yang meninggal dipastikan tidak ada yang mentalkinkan ya kan tidak boleh ditengok ya rajin ayah nukara rovin bener gak orang kersakara ya covid ya covid ya kan ya kan iya so jadi sedihnya yang meninggal di masa covid itu nyaris tidak ada yang mentalkinkan so bahkan yang menyolatkannya pun hanya satu dua orang ya perawat gitu aja nung saking banyak meninggal wah udah capek kan gitu kan pertanyaannya gimana itu gak usah khawatir selama hari-hari yang dia lewati ya bulan-bulan yang dia jalani tahun-tahun yang dia lewati hatinya dekat dengan Allah yakin gak usah khawatir dipastikan dia menjerit hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu nah ini makanya penting doa ini doa yang mengatakan ya robbana amanna bima'an zaltawat tabakna rasul ya Allah kami yakin dengan engkau kami yakin akan ajaran rasul catat ya Allah kami menjadi orang-orang yang meyakini nah kan gitu nah terus doa yang berikutnya doa permohonan ampunan robbana gfirlana dhunubana ya Allah ampuni dosa-dosa kami wa isrofana tindakan-tindakan kami yang berlebihan wa thabit akdamana teguhkan tetapkan kuatkan pendirian dan keimanan kami wansurna alal qawmil kafirin tolong kami atas orang kafir ini ada disini ini masuk doa harian yang dimaksud dengan doa harian anda bisa baca doa tiap hari dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir kebayang abis taraweh ini doa 30 doa nih Pak Bu 30 hari gimana Pak Am apakah kalau disini misalnya hari kelima doanya robbana gfirlana apakah cuma itu enggak dari awal lagi jadi anda punya stok 30 doa di buku ini dan doanya adalah doa universal apa itu doa universal doa yang diperlukan oleh siapapun ampunan diperlukan oleh siapa oleh siapapun teguh hati diperlukan oleh siapa oleh siapapun keturunan yang baik dan soleh diperlukan oleh siapa siapapun makanya yang ada di diktat ini yang ada di planner ini doa doa yang universal kan ada doa yang kondisional doa kondisional misalnya apa doa kondisional doa sesuai kondisi-kondisi ya mau berbuka doanya apa boleh Allahumma bariklana fima rozaktana wakit boleh sebenarnya walaupun ada yang bilang enggak boleh itu hadisnya Hasan atau zahabad domau wagtallatil anruku wasabatal ajru insyaallah kapan anda baca itu pas mau berbuka itu kondisional ada kondisi tertentu ketika mau tidur tidak perlu dahabad domau wagtallal masa mau bobo gitu mau bobo ma bismika Allahumma ahya wa amud ya kan gitu gitu namanya doa kondisional doa karena ada kondisi-kondisi tertentu tapi kalau doa universal tidak ada kaitan dengan kondisi apapun kita butuhkan kita mintakan ya bu waktunya keburu habis redaksinya bagaimana bu oh redaksinya kalau ibu tidak hafal ibu boleh pakai bahasa sendiri ya tapi kalau ibu punya buku doa ya seperti di planner ini ibu baca aja eh teksnya baca terjemahannya kalau ibu gak bisa baca teksnya terjemahannya saja kan gak lucu gini rojabarobah jabarabah jabarna robana iya udah aja ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya rob karena ini di luar sholat hanya enaknya kalau teman-teman hafal ini bisa dibaca di dalam sholat bahkan ketika sujud iya iya ketika sujud nih ya robbanagfirlana lagi sujud robbanagfirlana dunubana wa kafiranna sayiatina watawaffana ma'al abror robbana latuzikulubana ba'da idhadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab ketika sujud kalau gak hafal mana mungkin bisa ketika sujud masa kerdoa gitu mana lo ngintip gitu kan gak mungkin jadi hikmahnya kalau hafal anda bisa baca saat sujud dan anda perlu tahu akrobumayakuna abdumin robihi waswasajidun jarak terdekat antara Allah dan hamba itu ketika sujud faktirud doa perbanyak doa saat sujud sujud yang mana yang mana saja tapi banyak yang ngambil yang terakhir supaya bangkit langsung tahiyat tapi kalau sujud bangkit terlalu sebaranya sebaranya yang paling parah jadi Allah gitu jadi artinya banyak yang sujud terakhir itu untuk teknis saja memudahkan tapi sebenarnya sujud yang mana pun dan anda sedang sholat tidak bermakmum awas kalau bermakmum begitu dengar Allahu Akbar anda bangkit terus terus imam sampai Assalamualaikum baru jadi dengar ya doa saat sujud itu kalau kita lagi sendirian tapi kalau sedang bermakmum ikuti imam begitu imam Allahu Akbar anda bangkit gitu imam watot karena sudah apal kan tidak perlu doa kan imam sudah Assalamualaikum baik orang jangan bangkit gitu nah jadi kalau sudah hafal itu hikmah kalau belum hafal enak bu habis sholat duha ibu baca dari doa hari pertama sampai hari terakhir karena waktu luang anak-anak sekolah suami di kantor anak-anak juga sudah pada gede sudah pada sekolah ibu baca duha bisa satu jam duha kan enak ini momentum bu baca lagi terus aja dari awal lagi sampai akhir lagi doa orang-orang sukses ini rangkumannya ada di sini ibu punya kan doa orang-orang sukses ini untuk ibu ini emang lebih senior dari ibu saya ibu saya 77 tahun ibu ibu leo 80 jadi beda 10 tahun sama ibu saya kebayang ya dahsyat ibu saya terus ya berhat berkah husnul khatimah ibu kalau lagi sholat doain saya doain kami-kami ya supaya husnul khatimah dan masuk surga oh selalu ya kasih ibu ibu yuswa sabar 70 alhamdulillah luar biasa 70 ya ayah muda ngangkat tangan cicing mal ditanya ayah muda mal ditanya jadi fitnah bapak ibu yang Allah muliakan insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain semoga Allah menolong kita menguatkan kita alhamdulillah kita memulai Ramadan dengan cara yang baik kita bermajlis taklim dan semoga Allah senantiasa menguatkan kita semua untuk istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat amin terima kasih bapak ibu maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya semoga Allah memaafkan kita semua subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati